Intro Kombang Wamina Sang Terima kasih telah klik video ini Ketemu lagi dengan channel Semangat Nihongo Hari ini kita akan belajar Minano Nihongo Sokyu 1, Bab 3 Di Bab 3 ini kita akan mempelajari Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Yang kelima Yang keenam Yuk kita mulai Yang pertama Untuk menunjukkan tempat Menggunakan kata tunjuk tempat Koko, Soko, Asoko Koko adalah tempat si pembicara berada Artinya di sini Soko adalah tempat yang agak dekat dari si pembicara Artinya di situ Dan Asoko adalah tempat yang sangat jauh Jaraknya dari si pembicara Artinya di sana Sedangkan Kocira, Sochira, dan Acira Untuk menunjukkan arah Juga dapat dipakai untuk menggantikan Koko, Soko, dan Asoko Kocira artinya di sebelah sini Atau di sini Sochira artinya di sebelah situ Atau di situ Atau di situ Acira artinya di sebelah sana Atau di sana Jadi Kocira, Sochira, Acira Lebih sopan Daripada Koko, Soko, Asoko Perhatikan gambar di bawah ini Ada gambar konan Lagi di toko sepatu Jadi konan menunjuk toko sepatu itu Dengan koko Artinya di sini Jadi tempat konan berada Disebut koko Di sini Maksudnya Toko sepatu Lalu di sebelah toko sepatu Jaraknya Misalnya 10 meter Ada hotel Konan lagi di toko sepatu Konan menunjuk hotel itu Menggunakan Soko Artinya Di situ Lalu Di sebelah hotel Ada rumah sakit Jarak dari toko sepatu Ke rumah sakit Misalnya 100 meter Konan lagi di toko sepatu Konan menunjuk rumah sakit Dengan menggunakan Kata tunjuk Asoko Artinya Di sana Jadi Yang membedakan Koko, Soko, Asoko Hanya jaraknya saja Kalau di sini Kalau di sini Di sini yaitu Koko Tempat si pembicara berada Kalau tempatnya agak dekat Disebut Soko Artinya Di situ Kalau tempatnya jauh sekali Dari tempat si pembicara berada Itu disebutnya Asoko Di sana Selanjutnya Perhatikan contoh Kalimat 1 Kokowa Ueno Koeng Des Koko Artinya Di sini Partikel Wa Untuk menunjukkan subjek Kita artikan Adalah Ueno Koeng Taman Ueno Akhiran Des Untuk menunjukkan Ini kalimat Sopan Contoh 1 Artinya Di sini Adalah Taman Ueno Menggunakan Koko Di sini Berarti Si pembicara Berada Di Taman Ueno Ini kalimat Positif Karena menggunakan Akhiran Des Kita ganti Misalnya Taman Ueno Ini jauh Sekali Menjadi Asoko Wa Ueno Koeng Des Asoko Di sana Partikel Wa Untuk menunjukkan Subjek Ueno Koeng Taman Ueno Des Artinya Di sana Adalah Taman Ueno Bisa juga Kita ganti Menjadi Di situ Sokowa Ueno Koeng Des Di situ Adalah Taman Ueno Kita ganti Menjadi Bentuk Negatif Juga Bisa Akhiran Des Diganti Menjadi Ja Arimasen Artinya Bukan Koko Koko Di sini Partikel Wa Ueno Koeng Taman Ueno Ja Arimasen Artinya Bukan Jadi Artinya Di sini Bukan Taman Ueno Contoh 2 Kocira Wa Kocoshitsu Des Kocira Di sini Partikel Wa Untuk menunjukkan Subjek Kocoshitsu Ruang Kepala Sekolah Des Menunjukkan Bentuk Sopan Dan Kalimat Positif Contoh 2 Artinya Di sini Adalah Ruang Kepala Sekolah Kocira Itu Lebih Sopan Daripada Koko Jadi Bisa Juga Menggunakan Koko Wa Kocoshitsu Des Atau Kocira Wa Kocoshitsu Des Kalau Ruangannya Agak Jauh Bisa Kita Ganti Menjadi Sochira Sochira Wa Kocoshitsu Des Sochira Di situ Partikel Wa Untuk Menunjukkan Subjek Kocoshitsu Ruang Kepala Sekolah Des Artinya Di situ Adalah Ruang Kepala Sekolah Juga Bisa Diganti Menggunakan Achira Achira Kocoshitsu Des Di sana Adalah Ruang Kepala Sekolah Sama Sama Dengan Asokowa Kocoshitsu Des Di sana Adalah Ruang Kepala Sekolah Dapat Pula Kita Ganti Menjadi Bentuk Negatif Akhiran Des Diganti Artinya Bukan Kocirawa Kocoshitsu Kocira Di sini Partikel Wa Kocoshitsu Ruang Kepala Sekolah Bukan Jadi Artinya Di sini Bukan Ruang Kepala Sekolah Yang Kedua Pola Kalimat Kata Benda Satu Partikel Wa Kata Benda Dua Des Untuk Menunjukkan Posisi Benda Orang Dan Tempat Perhatikan Contoh Kalimat Tiga Yamada Sensei Wa Shokuin Shitsu Des Yamada Sensei Guru Yamada Partikel Wa Untuk Menunjukkan Subjek Shokuin Shitsu Artinya Ruang Guru Des Untuk Menunjukkan Kalimat Sopan Contoh Kalimat Tiga Artinya Guru Yamada Ada Di Ruang Guru Meskipun Pada Kalimat Ini Tidak Ada Kata Ada Tapi Akhiran Des Menunjukkan Posisi Yang Artinya Ada Contoh 4 Toire 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 Toilet Partikel Wa Untuk Menunjukkan Subjek Nikai Lantai Dua Des Untuk Menunjukkan Kalimat Sopan Contoh 4 Artinya Toilet Ada Di Lantai Dua Bisa Juga Kita Ganti Menjadi Bentuk Negatif Menjadi Toire Wa Nikai Ja Arimaseng Toire Toilet Partikel Wa Nikai Lantai Dua Ja Arimaseng Artinya Bukan Jadi Artinya Toilet Bukan Ada Di Lantai Dua Contoh Lima Yubing Kyoku Soko Des Yubing Kyoku Kantor Pos Partikel Wa Untuk Menunjukkan Subjek Soko Disitu Des Menunjukkan Kalimat Sopan Contoh Kalimat Lima Artinya Kantor Pos Ada Disitu Bisa Juga Kita Ganti Menjadi Kalimat Negatif Akhiran Des Diganti Ja Arimaseng Menjadi Yubing Kyoku Soko Ja Arimaseng Yubing Kyoku Kantor Pos Partikel Wa Untuk Menunjukkan Subjek Soko Disitu Ja Arimaseng Artinya Bukan Jadi Artinya Kantor Pos Bukan Disitu Contoh Lima Juga Bisa Dibolak Balik Menjadi Yubing Kyoku Soko Des Atau Soko Yubing Kyoku Des Artinya Ya Sama Kantor Pos Disitu Atau Disitu Adalah Kantor Pos Yang Ketiga Doko Docira Doko Adalah Kata Tanya Untuk Menanyakan Tempat Sedangkan Docira Adalah Kata Tanya Untuk Menanyakan Arah Doko Artinya Dimana Docira Juga Artinya Dimana Namun Docira Juga Bisa Digunakan Untuk Menanyakan Tempat Dan Lebih Sopan Daripada Doko Keduanya Artinya Sama Yaitu Dimana Contoh Enam Sokudo Wa Doko Deska Sokudo Kantin Partikel Wa Untuk Menunjukkan Subjek Doko Dimana Deska Akhiran Untuk Kata Tanya Jadi Artinya Kantin Dimana Jawabannya Bisa Menggunakan Kata Tunjuk Tempat Asoko Des Disana Atau Koko Des Disini Atau Sokodes Disitu Kalimat Enam Juga Bisa Kita Ganti Doko Menjadi Docira Sokudo Docira Deska Kantin Dimana Jawabannya Acira Des Disana Contoh Kalimat 7 Keisatsusho Doko Deska Keisatsusho Kantor Polisi Partikel Wa Untuk Menunjukkan Subjek Doko Dimana Deska Akhiran Untuk Kalimat Tanya Jadi Artinya Kantor Polisi Dimana Kata Doko Juga Bisa Diganti Menjadi Docira Agar Lebih Sopan Menjadi Keisatsusho Dochira Deska Kantor Polisi Dimana Jadi Docira Lebih Sopan Daripada Doko Yang Keempat Kata Benda Satu Partikel No Kata Benda Dua Apabila Kata Benda Satu Adalah Nama Negara Dan Kata Benda Dua Adalah Produk Atau Benda Jadi Partikel No Artinya Buatan Kata Tanyanya Menggunakan Doko Mana Contoh Kalimat 8 Kore Wa Doko No Kutsu Deska Kore Ini Partikel Wa Untuk Menunjukkan Subjek Doko Mana Partikel No Buatan Kutsu Sepatu Deska Untuk Akhiran Kalimat Tanya Jadi Artinya Ini Sepatu Buatan Mana Jawabannya Harus Menyebutkan Nama Negara Atau Nama Kota Atau Nama Daerah Atau Nama Perusahaan Pada Kata Benda Satu Jawabannya Kang Koku No Kutsu Des Kang Koku Korea Selatan Partikel No Buatan Kutsu Sepatu Akhiran Des Akhiran Untuk Kalimat Sopan Jadi Artinya Sepatu Buatan Korea Selatan Menyerjimahkannya Dari Belakang Kedepan Kutsu Sepatu Partikel No Buatan Kang Koku Korea Selatan Jadi Ada Nama Negara Yaitu Kang Koku Kang Koku No Kutsu Sepatu Buatan Korea Selatan Bisa Bisa Jawabannya Menyebutkan Nama Perusahaan Naiki No Kutsu Des Naiki Nama Perusahaan Sepatu Naiki Partikel No Buatan Kutsu Sepatu Des Akhiran Kalimat Sopan Jadi Artinya Sepatu Buatan Naiki Yang Kelima Daftar Kata Tunjuk Koso Ado Perhatikan Tabel Di bawah Ini Ada Rangkaian Ko Rangkaian So Rangkaian A Dan Rangkaian Do Jadi Ko So A Do Itu Huruf Pertama Untuk Menunjukkan Kata Tunjuk Kata Tunjuk Untuk Menunjukkan Barang Dan Benda Menggunakan Kore Artinya Ini So Artinya Itu Agak Dekat Are Artinya Itu Jauh Dan Dore Artinya Yang Mana Untuk Menyatakan Kalimat Tanya Contohnya Korewa Hong Des Ini Adalah Buku So Rewa Udedoke Des Itu Agak Dekat Adalah Jam Tangan Are Jisho Des Itu Jauh Adalah Kamus Kyo Kasowa Dore Des Buku Pelajaran Yang Mana Selanjutnya Kata Tunjuk Untuk Menunjukkan Barang Dan Orang Kono Kata Benda Kata Benda Ini Misalnya Kono Isu Kursi Ini Sono Kata Benda Kata Benda Itu Agak Dekat Misalnya Sono Fudebako Tempat Pensil Itu Ano Kata Benda Kata Benda Itu Jauh Misalnya Ano Empitsu Pensil Itu Jauh Dono Kata Benda Kata Benda Yang Mana Misalnya Dono Hito Deska Orang Yang Mana Selanjutnya Kata Kata Tunjuk Untuk Menunjukkan Tempat Koko Disini Koko Wa Toshoshitsu Des Disini Adalah Perpustakaan Soko Disitu Soko Wa Toshoshitsu Des Disitu Adalah Perpustakaan Asoko Wa Disana Asoko Wa Toshoshitsu Des Disana Adalah Perpustakaan Doko Artinya Dimana Perpustakaan Dimana Toshokang Wa Doko Deska Selanjutnya Kata Tunjuk Untuk Menunjukkan Arah Dan Tempat Sama Dengan Koko Soko Asoko Yaitu Kocira Disini Misalnya Kocirawa Kiyoshitsu Des Disini Adalah Ruang Kelas Sochira Disitu Misalnya Sochirawa Kiyoshitsu Des Disitu Adalah Ruang Kelas Achira Wa Disana Misalnya Achira Wa Kiyoshitsu Des Disana Adalah Ruang Kelas Dochira Artinya Dimana Misalnya Kiyoshitsu Wa Dochira Deska Ruang Kelas Dimana Jadi Kocira Sochira Achira Lebih Sopan Daripada Koko Soko Asoko Yang Keenam Okuni Awalan Awalan Pada Kata Benda Itu Menunjukkan Hormat Kepada Lawan Bicara Atau Orang Yang Dibicarakan Contoh Kalimat Sembilan Okuniwa Dochira Deska Okuni Negara Dari kata Kuni Artinya Negara Ditambahkan Awalan O Partikel Wa Untuk Menunjukkan Subjek Dochira Dimana Lebih Sopan Daripada Doko Dimana Deska Akhiran Untuk Kalimat Tanya Jadi Artinya Dari Manakah Anda Datang Atau Dimanakah Negara Anda Kalimat Sepuluh Ocawa Oishides Oca Tehijau Dari Kata Ca Artinya Tehijau Ditambahkan Awalan O Untuk Menyatakan Hormat Partikel Wa Untuk Menunjukkan Subjek Subjeknya Oca Oishi Enak Des Akhirnya Untuk Kalimat Sopan Jadi Artinya Tehijau Enak Pembahasan Tentang Tata Bahasa Bumpo Mina Nonihongo Shokyu Satu Bab Tiga Sudah Selesai Minasang Terima kasih telah Menonton Video ini Jangan lupa Klik Like Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Supaya Ada Pemberitahuan Video Terbaru Saya Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Bye Bye Sampai Umbak Sampai Sampai